Apa yang terjadi jika jumlah subscriber atau jam waktu tonton channel saya turun di bawah jumlah minimum setelah mendaftar? Beginilah jawaban resmi YouTube. Kami akan meninjau channel Anda setelah memenuhi jumlah minimum jam waktu tonton publik dan subscriber yang valid. Jadi, tidak masalah jika jumlah subscriber atau jam waktu tonton Anda turun di bawah jumlah minimum saat menunggu proses peninjauan. Jika Anda telah mencapai jumlah minimum dan mengajukan permohonan bergabung ke YPP, kami tetap akan meninjau kelayakan channel Anda untuk bergabung ke YPP. Namun, YouTube berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, untuk menghapus monetisasi dari channel jika channel tersebut tidak aktif dan tidak mengupload atau mengirim postingan komunitas selama 6 bulan atau lebih. Channel akan kehilangan kemampuan monetisasi jika melanggar salah satu kebijakan monetisasi channel YouTube. Hal ini akan terjadi terlepas dari jumlah subscriber dan jam waktu tonton yang dimiliki channel tersebut. Begitulah jawaban pihak YouTube, semoga bermanfaat.